Aku dengar anak laki-laki sangat menyukai winter, jadi rencana mereka ini adalah 5 hari sebelum ulang tahun lukas, dan menggambarkannya sebagai aneh dan juga konyol. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk berhubungan subscribe channel aku sekarang juga, dan jangan lupa juga nih buat like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, cengguh untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang key netizen yang telah berdebat. Siapa sih yang paling populer di kalangan penggemar pria? Apakah Yuna ataupun Winter dari Espa? Saat ini, ketika berbicara tentang Girl Group, paling menonjol yang mewakili generasi keempat dari Idol, banyak penggemar K-pop akan langsung memikirkan Izzy dan juga Espa. Keluar dari dua agensi hiburan besar di bawah Big 3, Izzy dan Espa dengan cepat mencapai banyak kesuksesan segera setelah debut mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kedua Girl Group ini seringkali dibandingkan oleh netizen dalam berbagai aspek. Dan baru-baru ini, netizen Korea terlibat perdebatan sengit tentang dua member terkenal, Izzy dan juga Espa. Baik JYP dan juga SF Entertainment, sebelumnya dikenal sebagai Taman Bunga ataupun Taman Visual, dikenalkan mereka punya visual terbaik di generasi K-pop. Oleh karena itulah, tidak heran jika Yuna dan Winter terus-menerus menjadi trending topic, dikenalkan penampilan mereka yang menarik dan juga cantik. Membahas pertanyaan, apakah Yuna ataupun Winter yang lebih populer di kalangan penggemar pria, komunitas online Korea tidak dapat mencapai konsensus. Banyak orang berpikir bahwa Yuna adalah tip Idol yang menarik lebih banyak penggel, sementara untuk Winter mendominasi popularitas di kalangan komunitas pria. Namun, sebagian lainnya mengklaim bahwa Yuna sendiri memiliki banyak fanboy dan juga banyak disebut-sebut di porong-porong pria, terutama setelah festival musim akhir tahun dikelar baru-baru ini. Dan jingkuk berikut adalah berbagai komentar-komentar dari Kenny Teaser. Langsung saja kita bacakan bagaimana komentar-komentar dari mereka. Untuk komentar pertama, ada milik kayak gini, Aku dengar anak laki-laki sangat menyukai Winter, and then next, saya di kelas dengan anak laki-laki dan juga cewek dan popularitas Winter antara anak laki-laki benar-benar luar biasa. Lalu ada juga yang berkomentar, bukankah Winter lebih populer di kalangan pria? Saya menemukan Yuna lebih populer di kalangan wanita. Yuna mendominasi popularitas dengan wanita, tetapi Winter nampaknya sedikit lebih dalam hal popularitas dengan pria. Lalu juga ada juga yang berkomentar seperti ini, pasti itu Winter. Untuk pria, itu sebenarnya Winter, dan untuk wanita itu adalah Yuna. And then next komentar, Yuna lebih populer di kalangan pria akhir-akhir ini. Dia juga banyak disebut-sebut setelah upacara penghargaan akhir tahun. Lalu ada juga yang berkomentar, Yuna juga banyak kok disebut di forum komunitas pria, dan sepertinya tidak tepat untuk mengatakan bahwa Winter itu luar biasa, ataupun lebih populer dari Yuna di kalangan pria. And then next, Yuna memiliki banyak penggemar pria kok. Lalu yang terakhir deh, ini yang terakhir ya. Oh my God. And the last deh. Oke, yang terakhir nih. Yuna itu populer di kalangan pria dewasa, dan juga Winter itu populer di kalangan siswa SMP dan juga SMA. Biasanya, remaja lelaki itu suka wajah yang imut, sedangkan orang dewasa suka wajah yang lebih tajam dan juga seksi. Oke, Cinggu, itulah komentar-komentar dari K-Nets. Gimana nih komentar kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kalau kita berbicara mengenai SMA, ada satu hal yang menurut aku agak lucu ya, untuk dikritik tentang SMA. Jadi baru-baru ini ada nilizen dari Korea yang mengkritik bahwa, oh, SMA itu nggak nangis saat upacara penghargaan. Jadi, Cinggu, dikarenakan SMA ini nggak nangis di acara itu atau pas saat mereka mendapatkan penghargaan, ini yang membuat mereka dikritik. Kayak lucu banget nggak sih alasannya? Ya nggak sih? Kayak nggak ada alasan lain gitu untuk mengkritik SMA. Bener nggak? Seperti yang telah dikabarkan, beberapa netizen mengkritik delgrup SM. Dikarenakan mereka memang tidak pernah meneteskan air mata setiap kali mereka menerima tropi nomor satu di acara mingguan, ataupun bahkan penghargaan besar diupacara. SMA sendiri diakui sebagai rookie K-pop paling impresif di tahun 2021 karena mereka aktif melakukan promosi. Dan secara khusus, SMA juga meraih banyak prestasi menonjol dalam tahun pertama debut mereka. Dari memenangkan acara musik hingga penghargaan all kill seperti penghargaan padatang baru, bonsang, dan bahkan desang. Para member dari SMA juga telah memenuhi kamar mereka dengan piala-piala yang luar biasa. Mencapai penghargaan yang berarti dan juga penting dalam karir mereka, para idol biasanya terlihat emosional, ataupun bahkan menangis. Namun, bukan berarti para idol harus menangis juga setiap kali mereka mendapatkan penghargaan. Dan baru-baru ini, netizen Korea telah mengangkat diskusi panas tentang SMA yang terlihat tidak menangis saat menerima penghargaan besar. SMA juga sangat tenang dan menampilkan penampilan anchor secara langsung saat mereka memenangkan piala mingguan di acara musik. Mereka juga tidak terlalu emosional saat menerima desang di acara Music Award 2021. Banyak orang berpikir bahwa SMA sangat kuat, yang lain juga mengatakan bahwa girl group itu tidak punya emosi. Dan ada pun komentar-komentar dari netizen adalah seperti yang berikut ini, coba deh kalian perhatikan ya. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang, SMA kan group AI atau Artificial Intelligence ini mengarah kepada robot gitu loh guys. Jadi mereka itu tidak punya emosi. And the next, mereka melakukan lip sync. Kenapa mereka harus menangis? Lalu ada juga yang berkomentar kayak gini, Mereka tidak menangis bukan berarti tidak ada ketulusan atau apapun. Mungkin dikarenakan tidak ada penonton. Bener sih, dikarenakan tidak ada penonton, euforianya juga agak kurang gitu. Bayangkan kalau ada penonton kan mereka pasti jadi terhadu gitu ya kan? Karena nanti banyak kayak yang nggak teriakin sama mereka. Di sana mereka melihat, Oh ada penggemarku. Itu yang membuat mereka menangis. Tapi di sana dikarenakan emang nggak ada penangis gitu ya kan? Tapi di sana dikarenakan nggak ada penonton. Jadi agak kurang gitu nggak sih euforianya? Bener nggak? Tetap senang, tetap bangga atas pencapaian yang didapatkan. Tapi dikarenakan nggak ada penonton, nggak ada penggemar mereka yang hadir. Jadi euforianya agak kurang guys. Serius deh. Lalu kita akan lanjut ke komentar yang berikutnya. Sulit untuk mengatakannya, karena tidak ada penonton langsung akhir-akhir ini. Perasaan saat menerima penghargaan itu berbeda. Siapapun yang merasa dirinya K-popers pasti tahu akan hal ini. Bener sih, aku setuju sama pendapat yang ini. Soalnya kalau kalian itu dapetin penghargaan di saat ada penonton dan nggak ada penonton itu beda. Dan untuk komentarnya terakhir kayak gini guys. Dan penyanyi yang menerima desang ataupun penghargaannya lebih besar bahkan nggak menangis. Kenapa Espa juga harus menangis? Bener sih. Ada beberapa penyanyi yang juga dapetin desang. Mereka juga terlihat kayak biasa aja gitu. Maksudnya kayak biasa aja, senang, bangga, tapi mereka itu nggak menangis gitu. Jadi kenapa sih hanya Espa yang disalahkan atau dikritik, dikenalkan mereka tidak menangis? Dan well, gimana-gimana kalian langsung saja? Sampaikan di kolom komentar. Dan jengkel sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini mungkin beritanya agak membuat kalian menjadi esmosi ya. Esmosi jiwa dan raga nih. Yaitu tentang Lukas. Jadi Lukas itu punya antis. Antis Lukas ini sudah membuat planning, ataupun rencana. Jadi rencana mereka ini adalah untuk membuat something yang buruk kepada Lukas di hari ulang tahunnya sendiri. Oh my God. Ini benar-benar buruk banget sih. Baru-baru ini topik mengenai Lukas menjadi topik perbincangan hangat di kalangan fans. Webi Ote 6 di Cina telah membuat pengumuman di Weibo bahwa mereka mendesak semua antipens untuk bergabung ke dalam operasi ataupun sebuah rencana untuk melakukan tindakan yang tak baik terhadap Lukas pada hari ulang tahunnya. Mereka menyebut operasi mereka sebagai hari peringatan meningsoinya monyet daripada merujuk ke 25 Januari sebagai hari kelahirannya. Dikatakan juga bahwa operasi ini akan dimulai 5 hari sebelum ulang tahun Lukas. Jadi, nantinya mereka akan memberikan berbagai hal yang harus dilakukan. Sepertinya mereka juga ingin mentrendingkan kebohongan tentang Lukas di Weibo. Berikutnya adalah mereka akan meng-coffee dan juga memposting kebohongan itu lalu ditrendingkan. Mereka juga menyebutkan sesuatu tentang menonton video. Kira-kira video apakah yang dimaksud? Sebelumnya memang ada rumor sih tentang hal itu ya kan? Tapi kita nggak usah bahas ya tentang video yang satu itu ya. Kita skip. Lalu ini cinggu setelah aku baca-baca komentarnya ada juga netizen Cina. Jadi netizen Cina ini juga merupakan fans dari Lukas. Dia kemudian menambahkan postingan itu dengan mengatakan seperti ini. Katanya ya, anti fans dari Lukas itu sudah menjalankan operasi mereka di Weibo dari Stasiun Xinghe. Dan mereka ini dengan jahat meneruskan apatar ulang tahun. Dan bahkan mereka juga dengan segajah mengganti avatar Susi untuk meretasnya. Oh my god. Dan cinggu melihat hal ini fans itu segera mendesak SM Entertainment untuk memberikan perlindungan terhadap artisnya. Banyak yang meminta agar SM Entertainment itu melihat Lukas gitu dan memberikan perlindungan kepada Lukas. Tapi menurut aku dikenakan Lukas sekarang di Cina. Oke. Dan untuk Weibo sendiri Weibo itu bukannya diurus oleh Label V ya. Boleh juga minta ke SM boleh juga. Tapi ayo dong kita minta ke Label V-nya juga agar Label V ini juga memberikan perlindungan kepada Lukas. Apalagi ini di Cina guys. Di Weibo juga. Jadi menurut aku agensi di sanalah yang memiliki pengaruh besar untuk melindungi Lukas. Jadi jangan lupa juga nih kalau kalian mungkin mengirimkan email jangan lupa juga untuk kirimkan email ke Label V-nya. Jangan hanya ke SM Entertainment-nya saja. Ke Label V juga dikirimkan. Dan cinggu operasi semacam ini memang tidak dapat kita pandang sebelah mata atau tidak dapat kita sepilihkan karena infeknya atau dampaknya juga besar. Salah satunya adalah ini juga dapat memberikan tekanan mental kepada Lukas. Of course ini juga akan memberikan dia tekanan. Bener nggak? Tentu siapa sih yang nggak tertekan gitu loh. Apalagi ini di hari ulang tahunnya. Seperti yang kita tahu bahwa hari ulang tahun adalah hari yang spesial. Tentu kita pengen mendapatkan something yang good. Bukan something yang bad. Kalau seandainya Lukas mendapatkan something yang bad di sana waduh kebayang nggak sih tekanan mental yang didapatkan jatuh-jatuhnya dia nanti bisa jadi ini loh guys bisa jadi berpengaruh banget sama keperbadiannya ke depannya. Siapa tahu nanti dia jadi lebih pendiem dikenakan hal ini kan nggak ada yang tahu guys. Dan mungkin buat kalian yang masih belum tahu apa yang terjadi sama Lukas boleh ya kita bahas sedikit ya. Karena banyak banget yang bilang yang terjadi sama Lukas apa sih? Kok aku belum tahu ya? Oke aku kasih tahu ya apa yang terjadi sama Lukas. Jadi jingkuh ceritanya kayak gini. Kasus ini pertama kali mencuat dikenakan unggahan salah satu account di Twitter. Akun tersebut membongkar tentang dugaan tindakan gaslighting yang dilakukan oleh idol asal Hongkong tersebut kepada tiga orang mantannya. Salah satu perempuan yang mengaku mantan Lukas mengungkap jika sang idol masih kerap ingin bertemu meskipun mereka ini udah break up. Tak hanya itu saja ia juga menyebutkan Lukas seringkali meminta samantan untuk membayar bil saat berkencan bahkan untuk sekedar membeli rokok. Nah kontroversi ini makin menyita perhatian publik saat Lukas akhirnya memberikan respon. Ia telah membuat perminta maaf yang ia unggah kepada para penggemar yang merasa kecewa. Kurang lebih dia mengatakan aku benar-benar minta maaf kepada semua yang tersakiti oleh tindakanku. Tolong beri saya kesempatan untuk meminta maaf. Aku sangat menyesalinya. Aku juga dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada fans yang telah memberi saya banyak cinta dan juga dukungan. Dan melihat situasi beberapa hari ini aku menyadari kesalahanku di masa lalu dan juga merenungkannya. Tindakanku di masa lalu adalah hal yang jelas-jelas salah. Itu adalah sebuah perilaku yang tidak bertanggung jawab yang menghianati dukungan penggemar selama ini. Dan untuk SMTM sendiri selaku agensi juga memberikan respon serupa. Mereka terus-mentara akan membatalkan aktivitas Lukas sampai kasus ini jelas dan juga terus selesaikan. Dan cingguh kemarin fans dari Lukas kalau nggak salah Lumis ya namanya itu sudah melakukan yang namanya penelitian lebih lanjut tentang siapa di balik akun Twitter tersebut. Nah ternyata beberapa di antara mereka itu adalah akun palsu. Jadi kita juga berharap semoga kasus ini segera tersetaskan apakah ini benar atau nggak kita juga pengen kejelasan dari agensi. Oke kalau kita lihat kemarin dari bukti-bukti yang telah diberikan oleh fans emang banyak yang mengarah kepada bahwa ini itu adalah hal palsu gitu tidak benar. Tapi kita tunggu aja bagaimana klarifikasi dari agensi. Sampai saat ini agensi juga masih diam tentang masalah dari Lukas dan juga belum speak up tentang masalah ini. Dan kita juga tidak tahu Lukas ini kapan balik karena untuk agensi sendiri itu memberikan pengumuman tentang jatuhnya Lukas tanpa ada batas waktu yang telah ditentukan. Oke? Jadi kemungkinan untuk dia kembak juga kita tidak tahu sampai sekarang. Dan juga untuk topi terakhir sekarang kita akan membahas tentang reporter yang telah memilih Ayu sebagai best dress sedangkan Jisoo sebagai worst dress atau gaun terburuk. Kenapa dapat seperti itu? Pada tanggal 22 Januari outlet media Korea YTN Star melakukan survei diantara para reporternya dan memilih mode terbaik dan juga terburuk yang dipamerkan oleh para selebriti di bulan Januari. Pada tanggal 19 Januari Ayu sendiri memposting foto baru di Instagramnya dan hingga saat ini postingan tersebut telah mengumpulkan 4,4 juta like dan telah membuktikan seberapa besar pengaruh dari Ayu. Dan menurut reporter Kang Neri Ayu seperti Dewi musim semi yang datang lebih dulu mengenakan gauntul berwarna garing kulitnya yang putih tampak menonjol. Penampilan Ayu yang murni dan juga elegan adalah yang terbaik. Reporter lain juga bernama Kim Song Hyun juga memuji penampilan penyanyi Wintersleep yang canggih dan juga rapi. Menuruti bahwa keseluruhan penampilan Ayu mencairkan suasana musim dingin. Reporter Iyuna juga menekankan bagaimana poni paling cocok untuk Ayu. Gaunt putih bersih Ayu yang mewakili warna hangat musim semi cocok dengan gaya rambut dengan poni yang membuatnya terlihat awet muda. Mengikuti Ayu aktris Han So Hee dinilai baik dan juga digambarkan sebagai Human Rose untuk penampilannya yang glamour dan juga memikat. Sedangkan untuk Frisia yang kemarin mendapatkan kontroversi itu menerima predikat begitu-begitu atau baik. Sementara bintang-bintang tadi yang disebutkan dipuji dikenakan fashion mereka gaunt merah Jisoo yang dikenakan untuk pemotretan Days Egg Dior bukanlah favorit penonton. Seorang reporter wanita mengkritik gaunt Helterneck Jisoo dan menggambarkannya sebagai aneh dan juga konyol dikenakan menyerupai perasaan mengenakan Bip. Kim Song Hyun juga menambahkan Jisoo yang menunjukkan persona tanpa cacat sampai-sampai sulit untuk menemukan kekurangan di mata seorang reporter pria tetapi gaunt yang terlalu sederhana memberikan kesan bahwa itu agak membosankan jika garis lehernya sedikit berbeda tidakkah mungkin untuk mengenakan jimat itu? Watawan lain juga setuju bahwa desain garis pinggang dan juga leher tidak cocok dengan garis tubuh Jisoo meskipun reporter memberikan Jisoo peringkat buruk gauntnya terlihat malah sangat cocok dengan kecantikan dari Jisoo yang juga sangat klop dengan warna merah dan terakhir ada aktris Kim So Hyun yang juga kemudian dinobatkan sebagai worst dresses terlihat seperti tirai gimana gaunt ini dikenakannya untuk upacara akhir tahun well cinggu sekali lagi ini adalah pendapat dari para reporter wanita di Korea dan menurut aku setiap orang memang punya pendapat dan juga pandangan yang berbeda-beda dikenakan aku juga ga ngerti soal passion ya aku juga belum dapat berkomentar lebih banyak sih kalau kita mungkin sebagai orang awal melihat Jisoo jujur aku nih melihat Jisoo wah bagus gitu ya kan apalagi Kim So Hyun juga bagus gitu oke oke kok ga ada yang salah kok gitu kan keren-keren aja gitu kan kita lihatnya tapi kalau ada orang yang udah celi ini soal passion mereka itu kayak memperhatikan detail detail-detail yang ada di sana mulai dari baju ntar desainnya kayak gimana bagian ini sampai semuanya pokoknya dilihat deh itu bedanya pengamal passion dan kita yang hanya orang awam dan well gimana-pada-apa kalian langsung aja komen di kolom komentar oke nah sikuskan aja untuk hari ini see you next time di video berikutnya aku mohon maaf kalau ada salah bagi dalam ucapan sikap tindakannya sebagainya I'm so sorry dan mungkin ada ada salah formasi jangan suka-sukan untuk koneksi aku dengan cara komen di bawah see you next time di video berikutnya terima kasih